Pada saat itu desa Kumogakure ingin mencuri kotak ajaib. Karena kotak tersebut bisa mengabulkan keinginan apapun itu. Dulunya Kusagakure hampir menguasai dunia dengan menggunakan kotak tersebut. Jika kotaknya tidak digunakan dengan benar, maka dunia akan kacau. Dan saat itu Kumogakure mengajak Konoha untuk bekerja sama mencuri kotak tersebut. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja ada kemunculan seorang misterius yang menyerang desa Kumogakure. Yang mengejutkannya, orang misterius tersebut adalah Usumaki Naruto. Setelah adanya kejadian itu, desa Konoha mendapatkan poster buronan yang berisi gambar Naruto. Karena telah membunuh beberapa shinobi Kumogakure dan juga Iwagakure. Lalu, Naruto mengatakan jika dirinya tidak melakukan hal itu. Dan beranggapan, ada orang yang sengaja menjebak dirinya. Karena tidak ada bukti yang kuat. Naruto pun dikirim ke penjara Kastil Hozuki. Sampai Tsunade menemukan kebenaran tentang kejadian tersebut. Pemimpin penjara Kastil Hozuki saat itu, bernama Mui. Sesampainya di sana, Naruto terus mengelak jika dirinya tidaklah bersalah. Karena dia terus-menerus memberontak. Mui pun dengan cepat menanamkan segel Tenro kepada Naruto. Segel Tenro adalah teknik segel api. Segel ini bertujuan untuk mengontrol para tahanan, agar mereka tidak bisa kabur dari penjara. Jika mereka menggunakan chakra, dan juga melewati batas penjara. Maka tubuhnya, akan merasakan panas seperti terbakar. Setelah ditanamkan segel Tenro, Naruto pun mulai kehilangan kesadarannya. Kemudian dia dibawa ke ruang pemeriksaan. Dan di sini pun, Naruto membuat keributan lagi dengan seorang tahanan. Karena tahanan tersebut mengatakan, desa Konoha terlihat seperti desa yang lemah. Sampai akhirnya, keributan itu dihentikan oleh Ryuzetsu. Lalu, Naruto pun diperiksa oleh para penjaga. Di sisi lain, Mui meminta Moroi untuk menculik Naruto. Di saat Moroi berhasil menculik Naruto, dia langsung membawanya ke ruang laboratorium. Namun, rencananya tersebut gagal. Karena Naruto yang dia bawa, hanyalah seorang Bunshin. Sementara Naruto, berusaha melarikan diri dari penjara. Karena dia telah menggunakan chakra, tubuhnya langsung merasakan panas seperti terbakar. Hingga akhirnya, percobaan melarikan diri pun gagal. Atas kejadian itu, membuat Naruto mendapatkan hukuman. Dan ditempatkan ke ruangan isolasi selama tiga hari. Dalam ruangan tersebut, Naruto mendengar ada suara orang yang misterius. Cara yang ampuh untuk menghilangkan segel Tenro, kau harus membunuh Mui. Di sisi lain, Mui dan para pemimpin Kusagakure, sedang mendiskusikan seorang Jinchuriki. Dan mereka mengatakan, sekarang adalah waktu yang tepat, untuk membangkitkan desa Kusagakure. Setelah tiga hari menjalani hukumannya, Naruto langsung ingin membunuh Mui, dengan cara menantangnya berduel. Sampai akhirnya, ia pun kalah. Karena Naruto kesulitan bernafas, akibat segel Tenro yang merasakan chakra di tubuhnya. Kemudian Mui mengatakan kepada Naruto, apa arti desa bagimu? Apakah kau pernah membunuh orang yang tak bersalah, untuk melindungi desa? Mendengar hal itu, Naruto tidak bisa menjawabnya. Setelah berani melawan Mui, Naruto ditempatkan ke ruangan isolasi lagi, selama lima hari. Setelah lima hari berlalu, Naruto keluar dari penjara. Saat berada di ruang makan, Naruto menjadi kebingungan. Dirinya tiba-tiba saja, disambut dengan baik oleh para tahanan. Karena sebelumnya, tidak pernah ada seorang tahanan yang berani menantang Mui. Atas perbuatan Naruto tersebut, memotivasi para tahanan untuk mencoba melawan Mui. Sehingga dia saat itu, dipaksa bertarung melawan para tahanan. Hingga akhirnya, para tahanan tersebut dengan mudah dikalahkan oleh Mui. Naruto yang tidak mengenal kata menyerah, mencoba melarikan diri lagi. Dengan cara menyamar sebagai seorang penjaga penjara. Membuat Naruto berhasil melewati keamanan kastil penjara Hozuki. Ketika Naruto ingin lompat ke laut, dia langsung dihentikan oleh Ryuzetsu. Dan mengatakan, kau akan mati jika melompat ke sana. Karena Naruto saat itu, ingin segera menangkap orang yang telah menjebaknya. Dia tidak memperdulikan perkataan dari Ryuzetsu, dan langsung melompat ke laut. Beruntungnya dia langsung menyelamatkan Naruto. Kemudian Ryuzetsu mengungkapkan tujuan yang sebenarnya. Jika dirinya adalah seorang Anbuku Sagakure, yang menjebakmu ke penjara ini adalah Mui. Dia ingin menggunakan kekuatan dari biju, untuk membuka kotak tersebut. Dulunya Kusagakure hampir menguasai dunia, dengan membuka kotak itu. Karena ada suatu insiden, desa Kusagakure, tiba-tiba lenyap. Kemudian berdirilah dua kelompok yang saling berselisih, yaitu buah dan bunga. Mui berada di kelompok buah, yang bertujuan menggunakan kotak tersebut, sebagai senjata. Sedangkan Ryuzetsu berada di kelompok bunga, yang bertujuan mencegah kotak itu terbuka. Dulunya Mui sampai mengorbankan anaknya, untuk membuka kotak tersebut. Anak dari Mui bernama Muku, yaitu sahabat dari Ryuzetsu. Dialah yang menyakinkan Muku, untuk mempercaya desanya. Dan meminta kepada Muku untuk berjanji, kau harus kembali apapun yang terjadi. Karena cakranya Muku tidak cukup membuka kotaknya. Membuat anaknya Mui mati sia-sia. Sampai sekarang, Muku tidak pernah kembali dari ritual itu. Keesokan harinya, Naruto menantang Mui lagi. Dan hasilnya sama saja, yaitu kalah lagi. Namun, Naruto di sini, bisa menjawab pertanyaan sebelumnya dari Mui. Jika desa dan teman, sangat berarti bagi dirinya. Mendengar hal itu, Mui hanya bisa terdiam. Di saat malam hari tiba, Mui dan pemimpin Kusagakure menemui Kazan. Ternyata yang menyamar sebagai Naruto, adalah Kazan. Dia saat itu terpaksa melakukannya. Karena jalan satu-satunya, cuma dengan cara membawa Naruto ke penjara. Agar pemimpin Kusagakure, mempertemukan Kazan dengan anaknya. Namun, pemimpin Kusagakure tidak menepati janjinya. Malah menyerang Kazan, dan dia pun jatuh ke laut. Di sisi lain, Ryuzetsu mulai bergerak menjalankan rencananya, untuk membunuh Mui. Akan tetapi, rencananya gagal. Ternyata di tempat tidur tersebut, adalah Moroi. Lalu, Moroi meminta kepada Ryuzetsu, untuk bekerja sama dengannya. Karena tujuan mereka berdua sama. Dan terlebih lagi, Moroi telah mengetahui, keberadaan dari tempat kotak tersebut. Dan pada akhirnya, Ryuzetsu menerima tawaran dari Moroi. Sementara Naruto, meninggalkan bayangannya di penjara. Untuk mempersiapkan, agar bisa masuk ke mode Senin. Kemudian Ryuzetsu mengatakan kepada Naruto, jika dia telah bekerja sama dengan Moroi. Karena Moroi telah mengetahui tempat kotak itu. Dan meminta Naruto, untuk menghancurkan kotak tersebut. Dalam rencana ini, mereka berdua membuat keributan, agar Mui keluar dari ruangannya. Sehingga Naruto, bisa menyelinap masuk dengan aman. Sesampainya di sana, Naruto langsung dihentikan oleh Mui, dan para pemimpin Kusagakure. Sementara Ryuzetsu, berhadapan dengan Mui palsu yang menggunakan rantai. Sampai pada akhirnya, Mui berhasil menangkap Naruto. Lalu dia bersiap mengeluarkan cakra biju, yang ada dalam tubuh Naruto. Setelah kotak tersebut menerima cakra biju. Kotaknya langsung menjadi aktif, dan muncul ke tengah lapangan lokasi penjara. Sedangkan Naruto berusaha ingin melarikan diri dari Mui. Namun, usahanya gagal dan malah terkena segel Tenro lagi. Tak lama setelah itu, Mui langsung mengajukan keinginannya. Namun, keinginan dari Mui tersebut, bukanlah menjadikan desa Kusagakure seperti masa kejayaannya dulu. Melainkan dia hanya ingin mengembalikan anaknya, yang telah ia korbankan dahulu. Melihat Mui yang telah berhianat, pemimpin desa Kusagakure langsung menyerang Mui. Akan tetapi, serangannya berhasil dihentikan oleh Kazan. Ternyata Kazan tidaklah mati, dia diselamatkan oleh Mui, sebelum Kazan terjatuh ke laut. Kemudian harapan Mui pun terkabul, dengan keluarnya Muku dari kotak peninggalan Rikudo Senin. Setelah berhasil keluar, tiba-tiba saja Muku langsung menyerang Mui. Muku yang telah kehilangan jati dirinya, akibat berada di dalam kotak tersebut. Langsung berubah menjadi monster yang bernama Satori. Bahkan ia juga membunuh Kazan, yang mencoba melindungi Mui. Melihat hal ini, Naruto memutuskan untuk masuk ke mode Senin. Dan berniat menghancurkan kotak tersebut, dengan Rasengan. Namun, kotak itu sangatlah keras. Jika kalian masih bingung, kenapa Naruto bisa menggunakan cakranya, padahal masih ada segel Tenro. Naruto saat itu tidak menggunakan cakra pada tubuhnya. Melainkan dia menggunakan cakra natural yang berasal dari alam. Maka dari itu, Naruto bisa menggunakan cakranya, dan juga mengeluarkan jurusnya. Bisa dibilang Naruto di sini, telah mengetahui kelemahan dari segel Tenro. Setelah gagal menghancurkan kotak tersebut, Naruto langsung menggunakan Kuchiyose untuk memanggil Gamabunta. Dan terjadilah pertarungan antara Naruto dan Gamabunta, melawan Satori. Dalam pertarungan tersebut, arah serangan Naruto telah diketahui oleh Satori. Sehingga membuatnya dengan mudah menghindari semua serangan dari Naruto. Bisa dibilang Satori saat itu, bisa membaca pikiran lawan. Jika lawan yang Satori hadapi, merasa takut dengannya. Lalu Gamabunta menjelaskan kepada Naruto, asal usul monster Satori. Satori adalah wujud asli yang sebenarnya dari kotak tersebut. Dan kekuatan Satori, bisa melenyapkan satu negara. Jadi dapat disimpulkan, jika desaku Sagakure dulu lenyap, akibat muncurnya monster Satori. Orang yang telah masuk ke dalam kotak, tidak bisa kembali lagi dengan normal. Jalan satu-satunya, hanya bisa membunuh orang tersebut, atau memasukkannya kembali ke dalam kotak. Tak lama kemudian, mode Senin Naruto telah mencapai batasnya. Dan alhasil segel Tenro pun menjadi aktif. Saat Naruto ingin diserang Satori, Gamabunta langsung melindunginya. Dan di saat itu juga, kontrak Kuchiyosenya telah mencapai batas. Ketika Satori ingin menyerang Naruto lagi. Tiba-tiba saja, Killer Bee datang dan berhasil melindungi Naruto. Dan di waktu bersamaan, para Shinobi Konoha juga datang membantu Naruto. Kemudian Tsunade menjelaskan kepada Naruto, jika ini adalah misi rahasia untuk Naruto. Kalau kau mengetahui misi ini, maka sudah pasti kau akan menolaknya. Karena Naruto dikirimkan ke penjara ini, hanya dijadikan sebagai umpan. Bahkan Moroi pun juga mata-mata dari desa Kumogakure. Yang bertujuan mencari informasi tentang kotak tersebut, dan mencurinya jika ada kesempatan. Sementara Ryuzetsu berusaha menyadarkan muku. Namun, ada keanehan di sini. Satori tidak menyerang Ryuzetsu. Karena Ryuzetsu saat itu, tidak memiliki rasa takut kepada Satori. Naruto yang melihat hal itu, mulai menyadari kelemahan dari Satori. Dan meminta kepada yang lainnya, untuk melindungi dirinya. Agar Naruto bisa kembali lagi, dengan wujud Senin Mode. Kemudian para Shinobi Konoha, menyatukan kekuatannya untuk melindungi Naruto. Setelah berhasil menahan Satori, akhirnya Naruto kembali ke wujud Senin Modenya. Dan alhasil Naruto pun berhasil menyerang Satori. Karena dia tidak memiliki rasa takut lagi kepada Satori. Lalu, Naruto dan Ryuzetsu mencoba menyadarkan muku. Namun, usaha mereka berdua gagal. Karena muku telah benar-benar jatuh, ke dalam kegelapan. Kemudian muku menjelaskan keberadaannya, di dalam kotak tersebut. Jika dirinya sangatlah takut, dan tertekan oleh kedelapan dari kotak itu. Setelah berhasil membunuh ayahnya, perasaan itu langsung lenyap. Mendengar hal itu, Naruto tidak punya pilihan lain, dan memutuskan untuk menyerangnya lagi. Namun yang terjadi, muku berhasil menusuk mereka berdua. Ryuzetsu saat itu, ingin menolong Naruto dari serangan muku. Melihat segel Tenro yang masih aktif, Naruto pun menyemangati Mui, untuk segera mengakhiri semua ini. Dan mengatakan, jika muku sudah tidak bisa kembali lagi seperti dulu. Mendengar hal itu, Mui pun langsung menggunakan segel Tenro kepada anaknya. Tak lama setelah itu, Naruto menggunakan Rasen Shuriken untuk menyerang muku. Hingga akhirnya, muku pun berubah kewujud semulanya. Namun, di saat muku sadar, dia langsung membunuh ayahnya. Kemudian muku meminta maaf kepada Ryuzetsu. Jika dirinya, tidak bisa menepati janjinya. Dan akan kembali masuk ke kotak tersebut. Sementara di sisi lain, para tahanan berusaha ingin melarikan diri dari penjara. Namun usaha mereka semua, digagalkan oleh para Shinobi Konoha. Setelah melakukan pertarungan, Naruto diperlihatkan sedang sekarat, dan berbaring lemas. Akibat tertusuk oleh serangan dari muku. Melihat hal itu, Ryuzetsu menggunakan jurus terlarang dari klennya, untuk menyelamatkan Naruto. Sebagai gantinya, nyawa Ryuzetsu lah yang akan dikorbankan. Dia melakukan hal itu, karena Ryuzetsu telah menganggap Naruto, sama seperti muku. Sampai akhirnya, Naruto pun berhasil terselamatkan, berkat pengorbanan dari Ryuzetsu. Kemudian Naruto dan yang lainnya, menguburkan Mui dan Ryuzetsu dengan layak. Lalu, kotak peninggalan dari Rikudo Senin, ditenggelamkan ke laut oleh Killer Bee. Setelah berhasil menyelesaikan misi, mereka semua pun kembali ke desanya. Pada saat itu, Naruto memberikan misi kepada tim 7, mencari informasi tentang kelompok bandit Mujina. Karena kegiatan kelompok tersebut, telah banyak merugikan negara api. Untuk dapat mencari informasi tentang bandit Mujina, tim 7 harus menemui Kokuri di penjara kastil Hosuki. Dulunya Kokuri adalah mantan dari bandit Mujina. Karena dia telah berhianat, dan mencuri uang dari kelompok bandit tersebut. Jadi dia diincar oleh kelompok itu. Dalam penjara kastil Hosuki, ada kedatangan seorang tahanan baru dari kelompok bandit Mujina. Orang tersebut, bernama Tsukiyo. Naruto saat itu telah bekerja sama dengan Mujo, kepala penjara kastil Hosuki. Sehingga Boruto dan Mitsuki, akan dijadikan sebagai tahanan di penjara kastil Hosuki. Namun, segel Tenro yang ada di tubuh Boruto dan Mitsuki, hanyalah palsu. Jadi mereka berdua bisa menggunakan cakranya dengan bebas. Sedangkan Sarada, ditugaskan menjadi seorang jurnalis di kastil Hosuki. Jadi bisa dibilang misi tim 7 di sini, melindungi Kokuri dari orang yang bernama Tsukiyo. Sebagai gantinya, Kokuri akan memberikan informasi tentang bandit Mujina. Di saat Boruto dan Mitsuki, sampai di penjara kastil Hosuki. Dalam sel tahanan tersebut, ada Kamata, Arai, dan juga Keidama. Tak lama setelah itu, Boruto dan Mitsuki mendengar dari Arai. Jika Tsukiyo, telah berkelahi dengan Kokuri. Sehingga membuat Kokuri terluka parah. Tsukiyo pun ditempatkan di ruangan isolasi, sedangkan Kokuri di ruangan kesehatan. Karena di tempat Kokuri ada pendingin ruangan. Boruto pun beralasan ingin bersantai, dan bermalas-malasan di sana. Namun, para dokter di sini sangatlah pintar. Mereka dengan mudah mengetahui orang yang pura-pura sakit. Dari saran Arai tersebut, jika kau memang nekat ingin ke sana, maka kau harus memakan buah Hosuki yang berwarna putih. Dengan memakan buah itu, tubuhmu akan mati rasa sesaat. Karena ini adalah misi, jadi mereka tidak punya pilihan lain. Dan dia pun mencari buah tersebut. Hingga akhirnya, Mitsuki berhasil menemukan buah Hosuki yang berwarna putih, dengan menggunakan jurus ularnya. Lalu, Boruto pun memakan buah racun tersebut. Tak lama kemudian, para medis datang membawa Boruto ke ruangan kesehatan. Dan alhasil Boruto pun ketemu dengan Kokuri. Kemudian dia melakukan negosiasi dengan Kokuri. Dan pada akhirnya, Kokuri menyetujui tawaran dari Boruto, yaitu melindunginya dari para bandit Mujina. Sementara Kokuri akan memberikan informasi tentang kelompok bandit Mujina. Ketika Boruto ingin kembali ke selnya, tiba-tiba saja, ada seorang yang misterius, menggunakan kartu ruangan yang telah dia curi, masuk ke ruangan kesehatan. Lalu menyerang Kokuri di ruangan tersebut. Beruntungnya orang misterius itu, gagal membunuh Kokuri. Kemudian Boruto menenangkan Kokuri, dan mengatakan, Aku akan melindungimu apapun yang terjadi. Setelah adanya kejadian tersebut, Boruto meminta kepada Mujo, agar Kokuri ditempatkan satu sel dengannya. Namun, permintaan memindahkan Kokuri, ditolak oleh Benga. Karena sel penjerannya Boruto, akan diisi oleh tahanan baru nantinya. Tak lama setelah itu, Benga menemui Sukiyo. Sukiyo di sini meminta kepada Benga, untuk membunuh Kokuri. Dan imbalannya sebuah berlian. Melihat hal itu, Benga sedikit tergoda. Namun pada akhirnya, Benga menolak tawaran dari Sukiyo. Sementara Sarada, mendengar percakapan antara Mujo dan Benga tadi. Memutuskan untuk mencari kelemahan dari Benga di ruangannya. Akan tetapi, Sarada tidak dapat menemukan apa-apa di ruangan tersebut. Kemudian Boruto dan Mitsuki, dipandu oleh Arai untuk menemui seseorang. Yang mengetahui, semua informasi tentang penjara ini. Orang tersebut, bernama Doragu. Bisa dibilang Doragu di sini, ketua atau pemimpin dari para tahanan. Sebelum mendapatkan kelemahan dari Benga, Boruto diminta olehnya, untuk melepaskan bola lampu di menara. Jika Boruto berhasil, Doragu akan memberikan informasinya. Sampai pada akhirnya, Boruto dengan mudah melepas bola lampunya. Namun, semua itu hanyalah jebakan. Dan alhasil Boruto pun langsung dikepung oleh para penjaga. Melihat hal itu, Boruto langsung menggunakan jurusnya untuk kabur. Membuatnya berhasil lolos dari kepungan para penjaga. Dan pada akhirnya, Doragu menepati janjinya kepada Boruto. Yaitu memberikan informasi tentang kelemahan dari Benga. Dengan adanya informasi tersebut, bahwa Benga, telah melakukan transaksi rahasia dengan para tahanan. Sehingga membuat Benga meminta maaf kepada Mujo. Dan akhirnya, Kokuri pun disetujui, ditempatkan satu sel dengan Boruto. Di waktu bersamaan, anggota medis baru menyadari, jika kartu ruangan miliknya telah hilang. Tak lama setelah itu, semua pintu tahanan sel ditutup semua. Untuk melakukan pemeriksaan kepada semua tahanan. Melihat hal itu, Boruto dan Mitsuki menyimpulkan, jika orang yang menyerang Kokuri ada di sel ini. Karena hanya sel penjara ini saja yang dibuka, di saat Boruto pergi ke ruang kesehatan. Kemudian mereka berdua pun meminta kepada yang lainnya, untuk memeriksa barang milik semuanya. Jika sampai para penjaga yang menemukannya, maka mereka semua akan ditempatkan di ruangan isolasi. Dan masa tahanannya pun, juga akan diperpanjang. Awalnya mereka menolak untuk bekerja sama. Seiring berjalannya waktu pemeriksaan, melihat para penjaga yang hampir mendekati selnya, akhirnya mereka semua pun mau bekerja sama. Saat melakukan pemeriksaan barang, ternyata kartu ruangannya ada di tempat tidur Keidama. Melihat hal itu, Arai langsung marah kepada Keidama, jika dirinya tidak pernah berubah. Menurut rumor yang beredar, Keidama telah mengkhianati temannya yang ingin kabur dari penjara. Lalu dia melaporkannya kepada para penjaga. Dan alhasil temannya pun tewas dibunuh. Saat Keidama ingin melakukan pembelaan kepada dirinya, Arai langsung terlihat panik, dan tidak mau mendengarkan pembelaan dari Keidama. Dia selalu berusaha mencegahnya. Sampai di suatu ketika, Kokuri mengatakan, siapa tahu orang ini mengetahui tentang bandit Mujina. Mendengar hal itu, Arai kesal kepada Kokuri, buat apa kau ingin tahu hal itu darinya. Justru dirimulah yang lebih mengetahui, tentang informasi bandit Mujina. Akhirnya Boruto dan Mitsuki, telah mengetahui pelakunya. Karena Kokuri tidak pernah menceritakan, jika dirinya adalah mantan bandit Mujina. Lalu Mitsuki dengan cepat menyimpulkan, di saat waktu pemeriksaan tempat tidur, Arai selalu memegang selimutnya. Di saat pandangan kita lengah, dia langsung meletakkan kartu tersebut, di tempat tidur Keidama. Arai yang sudah terpojokkan, langsung ingin membunuh Kokuri. Akan tetapi, usahanya digagalkan oleh Keidama. Dan pada akhirnya, Arai ditempatkan di ruangan isolasi. Di sisi lain, Sukiyo terus menggoda Benga. Kali ini kau tidak perlu membunuhnya. Tapi, kau harus memindahkan Kokuri di penjara anak buahku, biar bawahanku saja yang akan mengurusnya. Kalau kau berhasil, harta curian dari Kokuri akan menjadi milikmu semuanya. Mendengar hal itu, Benga menjadi tertarik, dan mulai memata-matai pergerakan Boruto dan Kokuri. Sampai akhirnya, dia memanggil tahanan yang bernama Kamata. Lalu mengancamnya, untuk bekerja sama dengannya. Jika menolak, maka Benga akan memberitahu adiknya yang sedang sakit. Kalau kakaknya adalah seorang kriminal, dan sekarang menjadi tahanan. Mendengar hal itu, Kamata tidak punya pilihan lain. Dan mulai bekerja sama dengan Benga. Yaitu memata-matai pergerakan Boruto dan Kokuri. Di saat Boruto menjebak Kokuri, ke dalam Geinjutsu Sarada. Yang bertujuan untuk mengetahui uang hasil curian dari Kokuri. Dan sekaligus juga, apakah Kokuri bisa dipercaya atau tidak. Lalu, Kokuri mengatakan jika uang hasil curiannya, telah ia donasikan ke Yayasan Kesehatan. Setelah adanya kejadian tersebut, Kamata telah mengetahui semua rahasia Boruto dan yang lainnya. Ketika Kamata ingin pergi dari ruangan, dia melihat sebuah koran. Ternyata uang hasil curian dari Kokuri, didonasikan di tempat adiknya yang sedang sakit. Melihat hal itu, Kamata membulatkan tekadnya, untuk melawan Benga. Dan akhirnya Kamata menjaga rahasia mereka semua, dan mendapatkan hukuman yang sangat berat dari Benga. Berkat Naruto, akhirnya pemimpin desa Kusagakure memutuskan, untuk membebaskan Kokuri. Mendengar hal ini, Benga tidak terima dengan pembebasan Kokuri. Dan tiba-tiba saja, penyakit Mujo kambuh. Mujo pun langsung dibawa ke ruangan kesehatan. Sedangkan Benga membakar surat pembebasan Kokuri, dan mengambil alih kuasa kastil penjara Hosuki. Benga pun akhirnya menyetujui tawaran dari Sukiyo, yaitu memindahkan Kokuri, ke sel tahanan anak buahnya. Lalu Benga mendatangi Kokuri, dan memberitahunya jika kau akan dipindahkan, ke tempat sel teman lamamu. Dan waktu pemindahannya, akan dilakukan dalam satu minggu lagi. Sebelum hal itu terjadi, tim 7 membuat rencana untuk kabur dari penjara, dengan membawa Kokuri. Dalam rencana tersebut, tim 7 menghabiskan semua tangki air para penjaga. Agar mereka semua menyaring menggunakan air laut. Kemudian menggunakan tangki bawah tanah yang jarang digunakan, untuk melepaskan segel Tenro Kokuri. Karena dengan menggunakan banyak air, segel Tenro bisa dihilangkan. Setelah berhasil melepaskan segel Tenro Kokuri, tim 7 akan pergi menggunakan kapal pengangkut makanan. Di saat tim 7 telah selesai menyusun rencananya, mereka semua dikejutkan dengan keberadaan Keidama. Melihat hal itu, Mitsuki langsung mengikuti Keidama, dan langsung menginterogasinya, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Dulunya Keidama ingin kabur dari penjara bersama temannya. Karena dia telat datang ke tempat perjanjian. Hingga akhirnya, teman Keidama pun tewas di tangan Benga. Karena Keidama sendiri, dikenal sebagai sosok yang dihormati oleh para tahanan. Benga pun langsung menyebarkan rumor, jika Keidama, telah melaporkan temannya yang ingin kabur dari penjara. Dan alhasil, Keidama dikenal sebagai seorang pecundang. Setelah mendengar hal itu, Mitsuki pun langsung mempercaya Keidama, kalau dia tidak akan membocorkan rencana tim tujuh. Di saat para penjaga sudah mulai menyaring air laut, rencana tim tujuh pun dimulai. Sarada di sini, membuka katup air untuk diisi ke tangki bawah tanah. Karena pergerakan Sarada sudah diantisipasi oleh Benga. Menurut dirinya, Sarada telah mengetahui, jika Benga telah bekerja sama dengan Tsukiyo. Ketika mereka berdua bertemu, Benga langsung menyerang Sarada. Hingga akhirnya, Sarada terjatuh ke dalam jebakan, dan membuatnya tidak sadarkan diri. Kemudian Benga pergi ke ruangan Sarada. Setelah sampai di sana, ternyata Sarada tidak mempunyai informasi tentang dirinya. Sementara Boruto dan Mitsuki, menjalankan rencananya tanpa adanya sinyal dari Sarada. Setelah melakukan pengecekan, akhirnya Benga mengetahui, jika mereka semua bekerja sama. Untuk memastikannya, dia pun mendatangi penjara Boruto. Setelah mengetahui hal itu, dia pun langsung menggunakan Kuchiyose anjing penjaga, untuk menangkap mereka semua. Di saat Boruto dan yang lainnya, sampai ditangki bawah tanah. Ternyata airnya telah kosong, karena rencananya sudah diketahui oleh Benga. Di sisi lain, Sarada yang telah sadar, dan berusaha ingin keluar dari ruangan bawah tanah. Karena ruangan bawah tanahnya, hampir diisi oleh air laut. Sampai akhirnya, Sarada diselamatkan oleh Keidama. Kemudian Keidama menunjukkan, jika tangki bawah tanah, ada di jalan lorong itu. Sementara Boruto dan yang lainnya, telah sampai di batas akhir penjara. Ketika Kokuri melewatinya, dia langsung merasakan panas di tubuhnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba saja, Benga datang dengan Kuchiyose anjing penjaganya, untuk menangkap mereka semua. Dan terjadilah pertarungan antara Boruto dan Mitsuki, melawan Benga. Di sini Boruto dan Mitsuki, berhasil terpojokkan dengan anjing penjaga milik Benga. Dan di saat itu juga, Sarada langsung datang membantu mereka. Kemudian Sarada memukul tanahnya, dan langsung keluar air laut, sehingga segel ten Rokokuri, berhasil dihilangkan. Sedangkan Benga, terbawa arus dari air laut. Dengan kejadian ini, mereka semua berhasil keluar dari penjara. Dan tinggal menunggu kapal pengangkut makanan, untuk bisa meninggalkan tempat ini. Benga yang tidak terima dengan hal ini, memutuskan meminta bantuan dengan Sukiyo. Setelah mengeluarkannya dari penjara, Benga malah langsung dibunuh dengan jurusnya Sukiyo. Kemudian Sukiyo pun langsung pergi menemui Boruto dan yang lainnya. Dan berniat membunuh mereka semua. Dalam pertarungan terakhir dari tim 7, sangatlah sengit. Karena saat itu, telah memasuki bulan Purnama. Dengan adanya bulan Purnama, kekuatan bayangan Sukiyo bisa digunakan sepenuhnya. Lalu, bayangan dari Sukiyo, membentuk tim 7. Dan alhasil Boruto dan yang lainnya, melawan bayangannya sendiri. Kekuatan dari bayangan tersebut, sama seperti aslinya. Karena bayangan dari Sukiyo, menggunakan cakra dari orang yang dia lawan. Di saat Boruto dan yang lainnya, kewalahan menghadapi bayangannya. Kokuri melihat kelemahan dari jurus Sukiyo, yaitu bayangannya lemah terhadap cahaya. Sampai akhirnya, bayangan dari jurus Sukiyo berhasil dihilangkan. Berkat Kokuri yang menggunakan lampu penjara kastil. Setelah berhasil menghilangkan bayangannya, tim 7 membuat serangan kerjasama, untuk mengalahkan Sukiyo. Dari serangan tersebut, membuat Sukiyo jatuh ke laut. Sebelum terjatuh ke laut, Sukiyo menggunakan jurusnya, untuk membawa Kokuri jatuh bersamanya. Sampai pada akhirnya, Kokuri berhasil selamat. Dan mengatakan, Sukiyo telah tenggelam ke lautan. Dan di saat itu juga, Sai dan bawahannya datang ke tempat Boruto. Karena Konoha telah kehilangan kontak dengan Mujo. Naruto yang khawatir dengan anaknya, mengirimkan Sai untuk mengecek apa yang terjadi. Setelah kejadian ini, misi Boruto dan yang lainnya telah selesai. Dan tim 7 pun kembali ke desa Konoha. Tetapi tak disangka, ternyata Kokuri saat itu telah mati. Karena pemimpin dari bandit Mujina, yaitu Sojoji, telah mengambil tubuh bawahannya yang bernama Sukiyo. Jadi bisa dibilang Sukiyo saat itu, adalah Sojoji yang menyamar di penjara kastil Hosuki. Di saat mereka berdua terlempar ke laut, Sojoji mengambil tubuh Kokuri dengan jurusnya. Lalu mengambil keuntungan dari kejadian tersebut, untuk kabur dari penjara kastil Hosuki. Namun, bayaran untuk kabur dari penjara kastil Hosuki, membuat Konoha telah mengetahui kemampuan dari Sojoji. Segil tenro Naruto dan Boruto, bisa dibilang sedikit berbeda. Ketika Naruto lompat ke laut, beruntungnya dia diselamatkan oleh Ryuzetsu. Segil tenro milik Naruto, tidak hilang dan masih tetap aktif. Sedangkan di Boruto, hanya terkena air laut yang banyak, maka segil tenro bisa dihilangkan. Apakah segil tenro di Boruto sudah mulai melemah, atau pemimpin penjara kastil Hosuki, yaitu Mujo, sengaja melemahkan segil tersebut. Karena karakter Mujo sendiri, terkenal sangat lembut kepada tahanan. Itulah kisah lengkap Naruto dan Boruto, dikirimkan ke penjara kastil Hosuki, untuk melakukan misi rahasia. Jika kalian mempunyai pendapat lain, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton videonya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! sub indo by broth3rmax